Intro Memasuki musim hujan seperti saat ini, masyarakat Kota Palembang harus segera mewaspadai datangnya banjir yang selalu terjadi di setiap tahunnya. Salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang ialah dengan menjaga kebersihan lingkungan dari tumpukan sampah. Stasiun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kawasan padat penduduk yang berada di daerah Lebak Rejo, Sekip Bendung ini menjadi salah satu kawasan yang kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba di setiap tahunnya. Kawasan yang berada di daerah dataran rendah ini kerap ditimpa bencana banjir karena bendungan yang ada di sekitar kawasan ini sering tidak mampu menampung luapan air hujan. Selain itu, banyaknya sampah juga sering mengakibatkan tersumbatnya saluran air yang berdampak pada menggendangnya air hujan di kawasan ini. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat yang ada di kawasan Lebak Rejo, Sekip Bendung ini mulai membersihkan bendungan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kini bendungan yang selama ini kerap dipenuhi oleh sampah sudah terlihat bersih. Namun menurut masyarakat sekitar, bendungan ini dipastikan meluap jika hujan turun dalam waktu yang cukup lama. Banjir, sungainya meluap, kalau hujannya deras. Kalau sudah banjir setinggi apa sih? Baru-baru meter lah jika-jika. Sampai pinggang, semeter lah, paling dalam. Biasanya banjir setinggi itu setiap tahun atau gimana, Mbak? Ya, tiap tahun musim hujan. Paling kami mengadakan seperti gotong royong untuk membersihkan selokan dari Pak RT. Terus di rumah-rumah juga biasanya selokannya dibersihkan juga. Kondisi banjir yang paling parah di kawasan ini terjadi pada bulan Februari 2015 yang lalu. Hujan yang turun terus-menerus menyebabkan genangan air setinggi lutut orang dewasa dan bahkan bisa mencapai pinggang orang dewasa. Jika banjir sudah melanda, ratusan rumah serta jalan raya di kawasan ini pun dipastikan akan tergenang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi cuaca di wilayah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita telah terhubung dengan Kepala Stasiun BMKG Kenton Muhammad Irdam. Selamat sore, Bapak Muhammad Irdam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Muhammad Irdam. Halo, selamat sore. Pak Irdam. Tidak dengar suara, Bapak? Halo? Iya, baik. Pak Irdam, hingga awal tahun 2016 ini, seperti apa pantauan cuaca dari Stasiun BMKG Kenton untuk wilayah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan? Baik, Pak. Seperti telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa musim hujan untuk daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk Palembang terjadi pada awal November ya sampai dengan Mei nanti 2016. Untuk bulan Desember, cerah hujan yang tertinggi banyak terdapat di sebagian besar bagian barat Sematera Selatan mulai dari Kabupaten Musi Rawas, Bulgulinggau, Empang Lawang, Lahat, Bangar Alam, Banyu Asin, Bungu Sabinyasin, dan sebagian ini, Morenin. Dengan curah hujannya pada inisitas sedang sampai tinggi. Sedangkan untuk Palembang sendiri awal besi hujannya baru terjadi pada pertengahan November termasuk Kabupaten Oki dengan curah hujannya pada inisitas sedang mungkin, Mbak. Oke, baik. Apakah dari pantauan cuaca yang ada saat ini sudah terpantau akan adanya cuaca buruk yang menyelimuti wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Pak Irdam? Cuaca buruk bisa saja terjadi beberapa tempat, Mbak ya. Terutama di bagian barat Sumatera Selatan. Seperti beberapa kuatian yang saya sampaikan tadi. Namun untuk daerah Palembang ini Januari termasuk sedang sampai tinggi ya curah hujannya. Nanti bulan Februari sudah berkurang sedikit karena masih ada pengaruh Elino. Kemudian Maret nanti akan tinggi lagi curah hujannya dengan intensitas sedang sampai tinggi. Cuma hujan atas normal ya. Oke, baik. Pak Irdam, apa yang perlu diwaspadai oleh warga kota Palembang dengan mendekati waktu intensitas curah hujan yang tinggi? Baik, Mbak. Kalau itu kita sampaikan dulu untuk daerah bagian barat Sumatera Selatan, Mbak. Berkawupaten itu kita harapkan masyarakat supaya waspada akan adanya longsor ya karena curah hujan di bagian barat Sumatera Selatan cukup tinggi. Waktu masuk musim Banyu Asin ya. Banyu Asin di samping dari musim Rawas, Pulubu Linggau, Empat Lawang, Banggar Alam. Sedangkan untuk untuk Palembang sendiri kita harapkan masyarakat supaya bersih-bersih lingkungan, Mbak. Karena dengan tingginya curah hujan kemungkinan akan bertampak menggunakan air di beberapa tempat ya. Ini biasanya karena faktor lingkungan, Mbak. Jadi kita harapkan warga masyarakat supaya menjaga lingkungannya tetap bersih sehingga menggunakan air dapat terhindar. Oke, Pak Irdam, memasuki musim hujan yang saat ini sedang mengguyur kota Palembang. Apa himbawan untuk warga kota Palembang yang tinggal di sisi perairan Sungai Musi Sumatera Selatan, Pak Irdam? Baik, Mbak. Karena Sungai Musi kita ini merupakan muara dari muara Batangali 9 ya di mana hulu sungai di perubatan bertumpu di sungai musi tentunya nanti debit air akan tinggi ya. Dengan tadanya hujan-hujan di hulu-hulu sungai bermuara ke sungai musi akibatnya debit air akan lebih tinggi dari biasanya. Begitu juga untuk daerah perairan di Selat Bangka itu biasanya kalau pada cuaca-cuaca buruk itu akan terjadi gelobang yang lebih tinggi dari rata-ratanya. Oke, Pak Irdam? Kita harapkan tentunya masyarakat waspada juga yang akan naiknya tingginya debit air ke musim begitu. Baik, Pak Irdam apakah tahun ini musim hujan di kota Palembang akan lebih lama jika dibandingkan di tahun kemarin? Tidak, Pak. Normalnya ya sampai bulan Mei ya. Awal musim kemarau kita prediksi akhir Mei 2016 sampai pertengahan Juni 2016 itu sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi sampai Mei nanti, Pak, curah hujan akan berlangsung dengan puncaknya nanti di bulan Maret nanti. Jadi Desember, Januari, Maret 2016 itu termasuk tinggi curah hujannya, Pak. Oke. Pantauan kita, Pak, untuk arah angin sendiri apakah ada terindikasi dengan angin puting beliung di kota Palembang, Pak? Kalau untuk angin puting beliung biasanya terjadi pada musim panjaromba, Pak. Peralian transisi dari musim kemarau, musim hujan atau sebaliknya musim hujan ke musim kemarau. Kalau musim kemarau ke musim hujan biasanya terjadi pada bulan September, November yang berbetulnya terjadi puting beliung. Kalau sekarang biasanya angin-anggin kencang saja, Pak, pada cuaca buruk. Biasanya curah hujan biasanya terjadi pada sore dan malam hari, Pak, ya. Di daerah Palembang dan sekitar ini jadi pada juga adanya angin kencang. Begitu juga untuk daerah perairan biasanya menjelang curah hujan gantur dan biasanya disutai juga dengan angin-anggin yang cukup kencang. Tapi masih dalam kategori tidak begitu kencang dibandingkan dengan puting beli, Pak, saat panjaromba, ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Irdam selaku Ketua BMKG Kenton, Pak Lembang. Saudara, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Kompas Sumsel hari ini. Saya Arna Sari beserta Kerabat Kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terasing yang didungkan menyebabkan